Intro Tim gabungan Polres Labuan Batu dan Polres Asahan berhasil meringkus seorang tersangka pelaku kelemparan batu terhadap mobil truk yang melintas di Jalinsum yang videonya sempat viral beredar di sosial media EBS alias Eko 38 tahun yang merupakan warga dusun satu desa Tanjung Pasir Labuan Batu Utara diringkus oleh petugas polisian saat bersembunyi di tengah hutan di daerah liang balik parasoburan Toba, Sumatera Utara tersangka diringkus saat sedang asik tertidur di sebuah gubung Kapolres Labuan Batu AKBP Denny Kurniawan mengatakan alasan tersangka melakukan tindak kejahatan adalah untuk mencari uang guna kebutuhan hidup karena tidak memiliki pekerjaan tetap dari tangan tersangka polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa sepeda motor yang dipakai pada saat beraksi guna penyelidikan lebih lanjut tersangka dan barang bukti digelandang petugas kepolsek Pulau Raja Polres Asahan sementara untuk tersangka lainnya yang identitasnya sudah diketahui masih terus dilakukan pengejaran kelemparan yang terjadi beberapa hari yang lalu di Jalur Ritas Sumatera tepatnya di daerah Aek Loba kita tim gabungan dari Satres Krimpores Labuan Batu dan Satres Krimpores Asahan sampai dengan hari ini masih melakukan pengejaran kepada para pelaku yang sudah kita ketahui identitasnya dan Alhamdulillah tadi malam sudah kita bisa dapatkan salah satu seorang pelaku masih di wilayah Hukum Pores Labuan Batu dari Labuan Batu Sumatera Utara Tim Liputan melaporkan selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.